Pemirsa Penjabat Guberu Papua Barat, Paolo Swaterpausat meresmikan jalan 1,3 km di Kampung Wariori berharap bisa memudahkan masyarakat Wariori. Masyarakat Kampung Wariori Distrik Masni menyambut gembira kehadiran orang nomor 1 di Papua Barat pada Jumat 1 September 2023 untuk meresmikan Jalan Corbeton sepanjang 1,3 km di Kampung Wariori. Pengecoran jalan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat atau PUPR sangat membantu warga Kampung Wariori. Kepala Dinas PUPR Papua Barat, Yohanes Momot mengatakan akses jalan yang dibangun sepanjang 1,306 km akan menghubungkan Kampung Wariori, Bendungan, dan juga ke jalan utama. Yang 1,306 meter yang sudah jadi ke Wariori, Bendungan, dan ke Jalan Raya di Bawas. Itu sekitar 1,306 meter. Nah itu untuk jalan cor yang kita kerjakan, kita akan mengharapkan dari Pak Distrik dan Kampung yang sudah lama yang ada diperjadi. Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpau, dalam mengatakan keterbukaan akses jalan, membuktikan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Infrastruktur jalan merupakan hal yang penting, karena bisa mengangkut masyarakat dan juga barang dengan waktu yang cepat dan murah. Terus tambah lagi 1,3 kilo, 1,5 kilo, 2 kilo, meter lagi, dan seterusnya nanti-nanti sambung menyambung, nanti akan bisa menjadi akses bagi kita semua. Jalan ini penting, makanya Bapak Presiden, kalau mengingat kita akses infrastruktur penting dikali, karena dengan adanya jalan yang pokok seperti ini, penangkutannya dapat, kemudian menulis asyiknya, manusia parang, dan lain sebagainya yang juga akan lebih cepat, lebih mudah, bahkan lebih mulah. Ya, kita begitu. Baik, itu saja yang saya menghantikan tadi ada. Pada kesempatan ini, Gubernur juga memberikan bantuan semen 100 sah, dan besi 50 batang kepada kantor klasis GPDP Lembah Prafi. Bantuan juga diberikan kepada GKI Hatam Moile Meya dan Masjid Baiturohim SP8 masing-masing semen 100 sah. Sedangkan kepada masyarakat, diserahkan sembako dan juga bibit pohon buah. Semuanya diberikan sebagai dukungan pemerintah kepada masyarakat. Hari Armstrong, Biro Manukwari, CWM Channel. Terima kasih.